Intro Ya Presiden Joko Widodo hari kemarin resmi membuka KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo NTT Perlindungan Buruh Migran dan kasus perdagangan manusia menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan kali ini Bahkan sebelumnya Presiden Jokowi mendesak kerjasama negara-negara ASEAN dalam menanggulangi kasus ini Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Susi Sudarman Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Selamat siang Ibu Susi Selamat siang Samuel Ya Ibu Susi ketemu lagi Ibu Susi Ibu Susi tanggapan Anda tentang desakan Jokowi untuk mengusut tuntas kasus perdagangan manusia ini seperti apa? Pertama memang masih terjadi terus-menerus ya Slavery dan perdagangan manusia ini Karena ada nilainya untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut Sehingga sekalipun sudah diserukan untuk melakukan intervensi tentang human trafficking belum terlalu nyata hasilnya Oke berarti sebenarnya formalitas saja seperti Ibu Susi Namun seberapa krusial apa kasus ini? Sangat krusial karena human trafficking itu juga menyangkut perbudakan ya Perbudakan untuk kapal-kapal nelayan, untuk prostitusi, untuk child labor dan sebagainya Jadi sebetulnya sangat dahsyat sebetulnya kesannya untuk segera ditanggulangi oleh ASEAN Bu Susi ini kalau kita kembali ke mungkin motif dari awal mengapa ada human trafficking Terlebih dengan mungkin karena kita di ASEAN itu negaranya sangat mudah untuk dicapai gitu ya Terlebih dengan banyaknya jalur-jalur gelap gitu ya Sebenarnya itu siapa yang harus dibenahi dulu? Apakah memang karena kita tahu orang pergi ke luar negeri itu karena untuk kerja Nah apakah negaranya sendiri dulu yang membenahi diri atau bagaimana Ibu Susi? Kalau bisa sih secara regional ASEAN sudah bisa menggerakkan perekonomiannya Untuk menanggulangi unemployment atau ketidakadanya pekerjaan Tetapi justru karena masih banyak konflik yang terjadi di antara negara ASEAN sendiri Misalnya Treaty of Amity-nya itu juga masih harus dipertanyakan apakah harus diperbaharui atau tidak Sehingga akhirnya yang terjadi adalah human trafficking atau kriminalitas yang mengganggu negara-negara Yang memang rakyatnya masih membutuhkan employment ya Oke jadi bentuk kerjasama yang harus dilakukan ASEAN untuk menanggulangi hal ini bagaimana posisi? Sekarang kita masih dalam proses menyelamatkan Tetapi untuk menggerakkan seluruh ASEAN untuk seia sekata dalam artian Bagaimana mengembangkan perekonomian secara baik Bagaimana menanggulangi ketidakselarasan ASEAN karena masuknya pengaruh adidaya dan sebagainya Itu kan masih harus diatasi dan ini membutuhkan thinking, rethinking dari Treaty of Amity and Cooperation Karena banyak masalah yang tidak tercakup di dalam Treaty of Amity and Cooperation itu Misalnya mengenai soal Myanmar aja Itu sebenarnya tanggar sovereignty, menanggar legitimasi dari kondisi adanya perebutan kekuasaan Tapi ASEAN tidak bisa menanggulangi Apalagi untuk soal-soal yang bersifat sangat basic Karena untuk menggerakkan perekonomian ASEAN maunya ada keselarasan diantara anggota-anggotanya Padahal anggota-anggotanya masih berpikir tentang national interestnya Misalnya Indonesia bersaing dengan Vietnam atau kondisi-kondisi lainnya yang tidak mempersiapkan Agar intra-economic relations antara negara ASEAN itu bisa smooth Sehingga growth-nya cukup untuk bisa menanggulangi unemployment problems dari ASEAN sendiri Oke, kalau begitu, kalau saya boleh bertanya ya Bu Dengan penjelasan Bu Susi berarti sebenarnya apa fungsinya KTT ASEAN ini kalau begitu Bu Susi? Apakah memang masih diperlukan atau memang cuma ya salah satu cara bagaimana erit-erit politik bisa Ya mungkin bekerjasama untuk membangkitkan ekonomi negaranya sendiri? Tema ini pilih sudah benar ya ASEAN sebagai epicentrum of growth Karena kalau dengan hal yang netral seperti pertumbuhan ekonomi tentunya semua bisa sepakat Tapi kalau sudah mengenai intervensi misalnya soal Myanmar kita mengalami permasalahan Karena itu melanggar sebetulnya melanggar Treaty of Amity and Cooperation Karena yang terjadi adalah kudeta terhadap pemerintah yang sah Jadi masih banyak persoalan menumpuk hanya Indonesia memilih tema yang netral yaitu epicentrum of growth Kalau misalnya semua sepakat untuk membangun perekonomiannya Tapi tanpa menyelesaikan keruwatan akan legitimasi satu anggota Lalu apa yang akan dilakukan terhadap anggota tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut Apakah masih bisa terjadi epicentrum of growth ini? Kalau misalnya masing-masing masih bersaing, masing-masing tidak bisa meluruskan hal yang tidak benar Misalnya Indonesia bersaing dengan Vietnam, peraturan kita juga tidak mendukung misalnya epicentrum of growth tersebut Jadi banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Tapi apakah dalam KTP ini bisa segera dilansanakan? Karena masalah Myanmar itu menjadi penjegal utama untuk menyelaraskan pandangan-pandangan ASEAN Juga masalah Laut Cina Selatan jelas berbeda dari kepentingan masing-masing negara Jadi sebetulnya masih banyak yang harus diluruskan Semoga saja Indonesia berhasil menyelaraskan antara negara-negara ASEAN dengan apa yang akan diwujudkan Itu bisa saling mendukung gitu, bukan memperlambat atau menghambat tujuan utama sebagai epicentrum of growth Oke, khusus ini terkait dukungan terhadap Timur Leste, keagotan penuh ASEAN ini tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang sudah waktunya atau takutnya menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri? Sudah waktunya Timur Leste merasa sekali bahwa meninggalkan Indonesia itu adalah suatu kerugian besar ya Mereka mulai agak berbeda pandangan dengan orang-orang yang memerdekakan mereka Jadi mungkin ini salah satu jembatan untuk menyelaraskan kondisi di mana East Emo sebetulnya adalah bagian dari ASEAN ini Karena dia adalah satu kultur dengan tetum dengan NTT Jadi mau gak mau, blood is thicker than water katanya gitu ya Jadi persaudaraan antara suku itu sangat akrab Akhirnya mereka sadar sendiri bahwa mereka juga dirugikan dengan diambil alih sebagai sebuah entitas yang merdeka Oke, nah dengan katanya ada yang berasumsi takutnya Timur Leste menjadi perpanjangan negara-negara digdaya Misalkan seperti mungkin Australia, mungkin negara-negara lainnya Apakah Bu Susi setuju dengan hal tersebut? Nah ASEAN sendiri sudah dipecah belah oleh Cina dan Rusia ya Jadi sebetulnya masuknya Australia dan sekutu itu adalah sudah bagian dari kerentanan Yang harusnya kita kembali meninjau treaty of enmity and cooperation itu Apakah harus memasukkan unsur-unsur bahwa negara-negara tersebut tidak boleh berafiliasi dengan negara-negara besar Yang akan mengganggu kekompakan antar negara ASEAN Tapi sebetulnya motivasi Timur-Timur sepengetahuan saya adalah termotivasi karena mereka sudah jengah gitu Dengan eksploitasi yang terjadi di kalangan mereka dengan negara-negara barat Oke, berarti dia merasa memang ingin kembali ke masa kasarnya back to the roots yang tadi Bu Susi bilang seperti itulah ya Bahasanya sama, tetun Bahasanya sama, orangnya sama Ini masalah sejarah yang kebetulan terbelah ya Dan kita mungkin mengantisipasi ini dengan looking forward Apa treaty of enmity itu masih bisa dipertahankan seperti apa adanya Karena akan menimbulkan konflik dengan Myanmar misalnya Yang sudah banyak dipengaruhi Cina dan Rusia ya Oh, oke oke Bu Susi, ini dengan Indonesia sebagai tuan rumah Benefitnya bagi Indonesia seperti apa kira-kira Bu Susi? Economic benefits tentunya Yang dikejarkan sebetulnya apa yang disebut oleh Kadin Lima P, Peace, Prosperity, People, Planet, and Partnership ya Jadi mereka mengutarakan bahwa perlu perdamaian, perlu kemakmuran, perlu keseteraan antara penduduknya Perlu menjaga planet, perlu menjaga kemitraan Jadi kalau misalnya sampai dasarnya, memang dasarnya keamanan Tetapi akhirnya keamanan itu menuju kepada kemakmuran Nah ini yang masih terjaga oleh kondisi treaty-nya itu sudah tidak memadai untuk menanggulangi masalah Myanmar Karena non-intervention artinya mereka gak bisa berkutik kecuali melakukan silent diplomacy ya Silent diplomacy ada banyak kerugiannya karena tidak transparan dan tidak terlihat Upaya-upaya gitu untuk melakukan penyelesaian perdamaian di Myanmar Agar rakyatnya tidak menderita di bawah hunda militer misalnya Bagaimana setiap kita gitu ya Nah misalkan ini pertanyaan berikutnya memang kan saya ingin bertanya Emang sebenarnya seberapa besar sih pengaruh ASEAN dalam menangani kasus global Bahkan dengan Myanmar saja nampaknya ASEAN tidak banyak berkutik Apalagi dengan berurusan dengan Laut Cina Selatan misalkan seperti itu, Bu Susi Ya jelas bahwa harus berpikir tajam ya Apakah treaty of amity and cooperation itu masih current, masih sesuai dengan kebutuhan masa kini Karena kita menghadapi satu transisi geopolitik Dimana negara adidaya itu saling merebut wilayah dan akan membuat kerawanan di Laut Cina Selatan untuk menjaga freedom of navigation disana Seberapa jauh freedom of navigation itu bisa dipertahankan Sedangkan kita lihat pengaruh Rusia di Burma di Myanmar besar, pengaruh Cina di Myanmar besar, pengaruh Cina di Cambodia besar, pengaruh Cina di Laos besar Jadi sebetulnya kita tidak bisa menghindarkan kenyataan bahwa dunia sekarang bertransisi ke arah saling bersaing diantara negara-negara adidaya di dunia Dan itu belum termaktub gitu ya di dalam perjanjian diantara kita sendiri apakah kita harus bersikap bagaimana terhadap negara adidaya tersebut Oke berarti pertanyaan terakhirnya Bu apakah ASEAN masih diperlukan sebenarnya Bu atau memang ya negara masing-masing saja seperti itu Bu Susi ASEAN masih dibutuhkan tanpa ASEAN perdamaian di kawasan juga kita pertanyakan juga eksistensi Indonesia ya Terus kan saya mau ngatakan kalau misalnya terjadi disrupsi dalam integrasi Indonesia itu Melalui beberapa gradasi sebelum masuk ke wilayah PBB misalnya ASEAN menyelesaikan Jadi dia adalah satu elemen keamanan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia juga Cuman kendalanya tiba-tiba seluruh konflik adidaya berkisar ke arah Indo-Pasifik Jadi ini tantangan yang sebelumnya tidak diantisipasi karena ini kan kelanjutan dari konflik mereka di beluang Eropa ya Iya, iya, iya Oke, berarti kita masih membutuhkan ASEAN dan Indonesia jelas masih membutuhkan ASEAN kalau begitu ya Bu Susi Sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan Baik, terima kasih Ibu Susi Sudarman pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami pada siang hari ini Salam sehat Ibu, selamat siang Terima kasih semua, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya